Raksasa e-commerce asal China, Timu dan Sein, mendapat pukulan keras di Eropa. Regulator teknologi Uni Eropa meminta perusahaan-perusahaan tersebut untuk memberikan perincian yang rinci tentang bagaimana mereka mematuhi aturan konten online Uni Eropa. Pelaporan itu akan jatuh tempo dalam waktu sekitar dua minggu. Sebuah pernyataan resmi mengatakan penyelidikan didasarkan pada keluhan dari badan-badan konsumen Eropa. Juga berdasarkan peraturan blok, kedua perusahaan tersebut tunduk pada peraturan yang dirancang untuk melawan konten ilegal dan berbahaya. Hal ini karena kedua perusahaan tersebut memiliki basis pengguna yang begitu besar. Sein mengatakan mereka memiliki lebih dari 100 juta pengguna bulanan di Uni Eropa. Timu mengatakan mereka memiliki sekitar 75 juta pengguna bulanan di Uni Eropa pada bulan Maret. Timu pertama kali memasuki pasar Eropa pada bulan April lalu. Kedua perusahaan mengatakan mereka akan mematuhi peraturan Uni Eropa. Pada saat yang sama, Timu menghadapi masalah hukum di benua lain, Jaksa Agung untuk negara bagian Arkansas di AS mengumumkan tuntutan hukum terhadap perusahaan China itu awal pekan ini. Terkait dugaan pencurian data serta taktik penipuan yang menurutnya merugikan konsumen. Terima kasih telah menonton!